Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto, memberikan semangat kepada Nurdin Basirun pas cari tangkap KPK. Selain itu, ia berharap bahwa kasus ini segera diproses agar pemerintahan tetap berjalan. Hal ini disampaikan Isdianto usai menjenguk Nurdin Basirun di Mapo Restanjung Pinang, Kepulauan Riau. Isdianto mengaku tidak mengetahui kasus yang menjerat Nurdin Basirun. Selain Gubernur Kepulauan Riau, KPK juga menangkap lima orang lainnya dan menyita barang bukti berupa uang dalam pecahan dolar Singapura. Bisa, ya sempat juga saya terharu ya karena memang waktunya adalah atasan saya dan sahabat saya. Karena itu harapan kepada kita semua, kita doakan pragu, doakan proses ini supaya cepat selesai. Dan harapan kita pragu sudah kembali masuk kantor bersama kita. Alhamdulillah bisa, dalam kekuatan sehat. Akan dibawa ke Jakarta, Pak? Itu saya nggak tahu. Ada pesan apa, Pak? Ada pesan nggak Pak Gop untuk menyalakan pembahasan malam, menyebabkan seperti apa gitu. Pesat. Yang sejelas kerja, Pak.